Intro Bangunan-bangunan tua ini tuh Astaga Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi sama saya Salam So gimana ini kabar kalian Semoga kabar kalian dalam keadaan Sehat-sehat selalu Oke teman-teman Jadi pada kesempatan malam hari ini Aku berada di perbatasan Cihidoharjo dan Mojakerto Dimana Aku malam ini Bakalan ngeksplore Sebuah perkantoran bekas dam Rolak Songo Dimana perkantoran ini Sudah berdiri Sejak tahun 1846 Hingga 1880 Wow Sebelum ada penjajahan Bahkan Bangunan ini sudah berdiri Wow Jadi kita bakalan cerita Sambil Berjalan di dalam Jadi kita langsung Teroboh saya laci Oke teman-teman Jadi ini adalah Bangunannya Dan Di samping kanan ini Ada pohon beringin Yang dimana Di pohon beringin ini Kita bisa melihat Tanggalnya ya Nah Ini 1880 Adalah Selesai pembangunannya ya Nah Di samping kanan ini Ada 1846 Wow Pohon beringin ini Mungkin Sudah Lama juga ya Berdiri Dan Kita jalan Kesana Itu Kita memasuki Perkantoran ya Teman-teman Nah Ini adalah Perkantorannya Dan katanya disini Juga ada penjaranya Guys Oke Sorry banget Kalau misalnya Teman-teman masih mendengar Suara-suara Kendaraan ya Jadi kita langsung Masuk aja Kedalam Wow Nah Ini kita sudah Memasuki Setengah Kedalam Dimana Di depan ini Banyak banget Pohon Pisang ya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Kulonun Mbak Ngapunten Wow Wow Guys Edan Jadi Banyak banget Cerita-cerita Mistis Yang beredar Dari Bangunan Bekas Dam Rolah Songo ini Teman-teman Yang dimana Sering Terlihat Penampakan Sosok Wanita Tua Dan Wanita Muda Entah Itu semacam Kuntilanak Atau apa Gue gak paham Ini Gue baca Dari Artikel ya Bahkan Disini kan Tadi ada warung ya Samping kanan ini Ada yang nyala Itu Punya anak Yang dimana Anaknya katanya Pas melihat Bangunan ini Melihat Seorang Laki-laki Berbaju Tentara Yang membawa Pistol Keris Bahkan Cangkul Dan Konon Katanya Itu adalah Penjaga Dari Bangunan Ini Wow Gokil ya Bangunan Tua Kalian bisa Lihat Disini Ini ada Pintu Pintu Ciri khas Zaman Dulu Banget Bahkan Sebelum Ada Perang Dunia Bangunan Ini Sudah Berdiri Sebelum Ada Kemerdekaan Wow Assalamualaikum Kulonun Wow Edan Ini akar-akarnya Jadi Yang gue Tangkep Adalah Dam Rolak Songo Rolak Songo Itu adalah Sebuah Pintu Air Mungkin Pintu Air Untuk Mengaliri Air Berantas Katanya Masih Ada Hubungannya Sama Sungai Berantas Kalian Tahu Sungai Berantas Adalah Sungai Terkenal Wow Gue gak tau ini dulu bekas Apa ya Tapi Wow Edan sih Assalamualaikum Kulonun Astagfirullahaladzim Ada Ada Kucing Ngapain Pus Kamu Ngapain Disitu Wow Bersama Anak-anaknya Teman-teman Di bagian sana Ada kubu-kubu Juga Kelihatan gak Ada kubu-kubu Ini ada kucing Ngapain Kucingnya Oke Kita lanjut Masuk Ke bagian sini Di bagian sini Bagian sini Ada Pohon Wow Langsung Ke Aliran Air Ya Nah Perkantoran Ini Terdiri Dari Bengkel Kantornya Yang jelas Sama Katanya Ada Penjara Hei Ini Ikan Apa Guys Kelihatan Gak Tuh Ada Bekas Ikan Tapi Aku Gak Tahu Itu Ikan Apa Polonun Permisi Pus Kucingnya Punya Anak Teman-teman Wow Ini Dari Kita Lihat Aja Bangunannya Yang Dimana Temboknya Segede Apaan Tahu Dan Ciri Khas Bangunan Jaman Dulu Bangunan Belanda Jendelanya Jendela Gede Engsel Aja Gue Tahu Ukuran Berapa Ciri Khas Jaman Belanda Nah Kita Bercerita Agi Memang Lokasi Ini Gak Jauh Sama Danau Depannya Entah Danau Entah Sungai Atau Apa Pokoknya Aliran Air Jadi Setiap Orang Yang Mau Berpacaran Di Lokasi Kawasan Perkantoran Pokoknya Sekitar Danau Itu Pasti Mengalami Gancet Bahkan Pernah Ada Suatu Kejadian Pernah Ada Yang Nyebur Wow Assalamualaikum Kulonun Pernah Ada Yang Nyebur Supir Supir Membawa Mobil Itu Nyebur Ini Kamar Mandi Medan Kamar Mandinya Bokil Astag 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 Ya Allah Wesey Panjang Baat Ada Wesey Panjang Ini Cuman Bangunan Bangunan Jaman Dulu Doang Ih Ini Kaya Bekas Kaki Sumpah Kakinya Gede Baat Allah Akbar Nih Kalo Ini Memang Bekas Kaki Ini Gede Baat Si Tuh Sebelah Sini Benar Benar Bangunan Bersejarah Men Disini Banyak Apa sih Ini Kayak Pager Pager Lalu Lintas Kuning Hitam Banyak Disini Tapi Kayak Dibuangin Aje Kayak Nggak Terpakai Ya teman Teman Banyak Banget Cerita Cerita Mistis Yang Beredar Dari Bangunan Bekas Kantor Dam Rolak Songo Men Ya Kita Nggak Usah Ngebahas Jauh Tentang Masa Lalunya Bangunan Yang Sudah Jangan Bangunan Yang Ditinggalin Tujuh Hari Tanpa Lampu Tanpa Ada Penerangan Itu Pasti Mengundang Aura Aura Negatif Datang Suara Mulai Senyap Dan Aku mulai Mendengar Banyak Banyak Suara Halo Assalamualaikum Kuluhan Disini Wow Suara Cicak Menandakan Gue sudah Disabut Wah Disini Ada Unik Ada Lambang Disini Ada Lambang Dua Panah Dan Ditengah Tengahnya Itu Ada Lingkaran Mungkin Teman Tau Lambang Ini Apa Coba Teman Komentar Dan Tadi Tuh Gue Tertarik Sama Lingkaran Ini Kalian Bisa Lihat Gak Gimana Gue Masih Lihat Ini Kalau Kalian Bisa Lihat Ini Ada Lingkaran Bulet Terus Ada Kayak Garis Garis Bintang Yang Gue Gak Tahu Ini Maksud Apa Kalau Di Ibaratkan Film Ini Kayak Semacam Ritual Santani Halo Ini Pecis Banget Ritual Santani Assalamualaikum Aku Coba Untuk Mundur Aromanya Sudah Membuat Gue Tidak Nyaman Ini Adalah Bekas Apa Ya Gak Tahu Oke Jadi Kita Lanjut Ya Jalan Menelusuri Bangunan Bangunan Ini Teman Teman Jadi Gue Belum Sempet Cek Lokasi Gue Gak Tahu Di Bagian Bagian Mana Yang Terdapat Sebuah Penjaranya Karena Ini Pohon Pisang Semua Sorry Sorry Kalau Teman Teman Kameranya Banyak Goyang Wow Ini Oh ini Bengkelnya Mungkin Ya Bengkel Itu Identik Dengan Genteng Genteng Seng Kalau Yang Aku Tahu Ya Tapi Gak Tahu Coba Teman Teman Komentar Saja Wow Wow Cibanya Kamar Mandi Dan Ya Ini Jelas Ini Bengkel Oke Jadi Kita Kemana Dulu Kayaknya Ini Ada Pintu Tapi Gue Jadi Sasaran Terakhir Kali Kita Kesini Dulu Karena Gue Penasaran Gue Tahu Jalur Jalurnya Itu Kemana Mana Wuh Ada Musolahnya Juga Teman Teman Ih Ini Banyak Besi Besi Disini Ada Musolahnya Juga Wow Oke Jalan Gue Harus Pelan Pelan Karena Ini Semak Semak Blue Car Wow Men Musolah Jaman Dulu Seperti Ini Tapi Tahu Sih Kalau Musolahnya Ini Dibangun Tahun Berapa Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Allah Allah Apa Apa Itu Seperti ada yang nyentuh kaki gue loh Bukan Hilalak Bukan Bumpur Disini Disini Banyak banget Lafad Lafad Al-Quran Dulu Bangunan 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 Tua Ini Itu Astaga Buntan Pak Bikin Video Maaf ya pak Bikin video Oh ya Ini Sudah lama Terbangkala ya pak Udah Sama temen Di depan Bapak Namanya siapa Buntan Pak Damarji Bapak tinggal Sini pak Oh di mesini Ceritanya Gimana sih pak 15 tahun 15 tahun Wow Gimana pak Ini kamar Belakang ini Dulu Sekarang Tidak Di depan Tapi memang Banyak Sih pak Cerita Cerita Misteri Gitu Tentang Bangunan Ini Di youtube Banyak kan Saya Oh Bapak Berarti Tinggal Sini Sendirian Pak Masya Allah Teman-teman Kaget aku Teman-teman Pak Kalau boleh Tahu Kan katanya Ada Bekas Penjaranya Ya pak Itu Bukan penjara Itu Buat Apa ya Penyisahan Orang Pada saat Kerja Di Dulu Oh Penyisahan Orang Pada saat Kerja Rodi Teman-teman Wah Ini kita Bersama Bapaknya Dimana Teman-teman Kira-kira Tempat Penyiksaan Itu Ada ruang Bawa tanah Juga Dalam Ini Atapnya Itu kan Cor Atapnya Cor Kalau lewat Sona Lewat mana Yak Belak Masuk 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 Aku Bunten Kesana Ya pak Ya Bunten Pak Assalamualaikum Oke pak Oke teman-teman Jadi Ini Kita mau menuju Jakarta disini lagi di Blitar Ponggok tempatnya Imam Sayudi enggak ada ini teman-teman kita masuk ke sebuah oh ini dikembok ya Pak oh jadi dulu orang-orang kerja Rodi itu disiksanya enggak semua orang disiksa dan katanya ada bawah tangga eh bawah tangga lagi jadi keliru aku Barang bawah tangga ini ini tempat penyiksaannya dan katanya di bawahnya tuh ada penjaranya wow tapi ini dikunci ya jadi kita enggak bisa masuk ke luar dan katanya ada penjaganya untuk masuk sini wah sudah lama banget ya Pak ya tapi bangunannya masih berdiri kokoh satu setahun ini seandainya bukan kayu Belanda yang teroboh iya jangan panasannya baru tapi ini ini jadi ini ya pohon pisang ya Pak tanam pohon pisang iya oh warga ini warga oh warga berarti sana ini udah pohon pisang semua semua satu hektare setengah satu hektare wow itu ada gudang juga situ ada sini ada gudang yang tadi zaman masuk itu kan musholla 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 lama sejak berdiri nih Pak enggak baru itu oh baru ya sudah lama tapi enggak enggak umur ini tapi titik terangker dari bangunan ini di bagian mana Pak kira-kira ini dulu sini ini kamar mandi kamar mandi ini terus tapong tukar atasnya itu biar enggak terus sama sana itu sama itu ruangan satu itu ruangan tengah ya yang bagian belakang iya nah Bapak dulu kan pintunya tertutup semua oh masih rapet iya saya ceboli semua pintu jadi padang tapi dulu pernah ngeliat apa Pak sosok apa aja di sini kalau orang cerita saya banyak tapi saya yang saya ceritakan apa yang saya tahu yang saya ceritakan tapi kalau saya enggak tahu kami di sini nah kalau ini jalan kemana Pak ke gudang ya iya ke gudang sama ke sungai ke gudang sama sungai di sebelah parah sungai belakang sungai timur sungai depan sungai dikelilingi sungai berarti ya ini bangunan kamar ini kamar ini di tengah ini ya oh kamar ini oh lorong lorong ya yang ada lorong itu oke teman teman mungkin eksplorasi gua pada malam pada malam ira hari ini sampai sini dulu sumpah kaget banget teman teman aku kira siapa ternyata bapak bapak ini sudah tinggal di sini tuh sudah 15 tahun men oh sumpah kaget sumpah oke lah teman teman sekali lagi aku ucapin terima kasih untuk teman teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir dan aku ucapin terima kasih sebanyak-banyak terima kasih sebanyak-banyaknya dan akhir kata aku ucapkan malaikat tidak pernah salah setan tidak pernah benar manusia bisa salah bisa benar kita sebagai manusia saling mengingatkan satu sama lain gua Sama Nalbana salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam cih wui salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh